Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait batas usia maksimal untuk ikut Pilpres 2024. Prabowo Subianto sebagai capres paling tua memberikan tanggapan yang cukup menarik. Begini tanggapannya. Pak, sudah komunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu mudah, kalau begitu terlalu tua, kumah, ya kan? Dalam sepekan terakhir, memang sembilan hakim konstitusi sedang sibuk-sibuknya memutuskan gugatan terkait Pilpres. Yang digugat pun tidak main-main. Soal batas usia atas dan bawah, siapa yang boleh berlaga dalam Pilpres? Yang pertama, MK mengabulkan gugatan peserta Pilpres boleh berusia muda asal sudah punya pengalaman sebagai pejabat hasil pemilihan umum. Karena putusan ini juga, nama Gibran Raka Buming yang masih berumur 36 tahun akhirnya boleh berlaga. Yang terbaru adalah batas usia 70 tahun peserta Pilpres. Hakim konstitusi menolak permohonan gugatan. Otomatis, Prabowo Subianto bisa bernafas lega karena usianya sudah melebihi batas yang digugat. Bagi Prabowo, gugatan-gugatan yang masuk ke MK memang terdengar jenggal. Segala cara dilakukan demi saling jegal menjegal. Sekarang semuanya terserah ke pemilih. Mau dia masih muda, sudah uzur, atau dalam usia produktif sekalipun, kalau memang rakyat tidak suka, semua bisa gagal jadi presiden dan wakil presiden. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.